Timsar masih mencari dua penambang emas ilegal yang hilang di Lebak, Banten, Jumat siang. Diduga dua penambang emas ilegal ini tewas bersama empat penambang emas lainnya yang hanyut ke sungai terbawa longsoran tanah. Para penambang merupakan para petani yang nekat menambang emas akibat lahan pertaniannya rusak karena cuaca buruk. Timsar masih mencari dua korban penambang emas ilegal. Dengan menggunakan perahu karet, Timsar berupaya melakukan penyisiran di sungai Cimanur, Desa Citorek, Sabrang, Kecamatan Ciberek, Lebak, Banten. Para penambang emas ilegal ini tak akan hilang sejak 4 Desember, usai nekat melakukan penggalian saat cuaca buruk. Hirangi para penambang ilegal berawal dari para keenam penambang yang nekat menggali di kaki bukit saat hujan ras. Menurut penunturan keluarga, saat pukul 2 dini hari keluarga masih bisa berkomunikasi dengan penambang. Namun serang satu jam kemudian, keluarga hilang kontak dengan para penambang emas ilegal. Warga berupaya mencari keberadaan korban dan akhirnya 4 dari 6 korban ditemukan dalam kondisi tewas. Diketahui genam penambang merupakan para petani yang nekat melakukan penambangan emas ilegal akibat lahan pertanian yang rusak karena cuaca buruk. Meski para penambang ilegal telah mengetahui resiko longsor di lokasi penambangan saat hujan ras, mereka tetap nekat melakukan aktivitas penambangan. Ini petani. Petani ya Pak? Iya petani. Iya petani. Perusahaan itu dilarang. Dilarang? Itu iya benar. Paruah juga melarang. Paruah juga? Iya paruah juga emang semua juga melarang. Para korban diprediksi hanyut ke sungai terbawalongselan tanah. Tim Basarnas bersama aparat gabungan akan melanjutkan pencarian terakhir hari ini. Dari Lewak, Banten, Iskandar, Nasution, Ainus, Laporgan.